tapi orang tua setuju gak awalnya sama? enggak, makanya lama karena orang tua gak setuju oh gak ridho nih orang tuanya iya, sampe akhirnya hampir 5 tahun setuju ada kejadian itu makanya nyokap bilang, tukang denger kata mama wih digituin lo denger kata gua, gua udah nyumpahin tiap hari gak nyumpahin lo itu mungkin pertanyaan dari bung Erwin adalah kenapa info itu tersebar? ya memang saya menelpon Oki satu kata-kata yang teringin di kepala ku apa? kenapa gua hayo? dan ku lahja gini bang! gini 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kejar setoranku kita bertemu lagi dan akan mencari penumpang yoi bos dan kali ini penumpangnya adalah orang terpandang bang Pras ha? orang terpandang? di komunitas tenap Indo orang lagi diginiin hop kan terpandang enggak, gini nih orang gini nih aduh gimana? ih itu terapa itu? terantuk apa lah? nah jelas sekali ah siapa nih minta tamunya sadik? dia disegani di komunitas stand up Indo wow 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 karena dia sedang menjabat wih, berarti persekenaan stand up sekarang kita undang nih ya yoi kok Mika dan ini Cina pertama yang datang kesini bang Pras oh iya iya ya oh iya kayaknya ini wakil presiden dari stand up Indo kok Erwin Erwin pasok 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 lagunya enjing buatku semakin terlatih oh oh begini rasanya telatih pertah hati oke oke lagunya agak pas ya ah sudah dipersiapkan sudah dipersiapkan sudah gua persiapkan dari lu awal kena masalah hahaha hahaha makanya aku bilang happy sekarang sadik kenapa tuh? karena yang datang yang ku tunggu-tunggu hahaha karena sudah lama terpendam ya betul, sebagai podcaster aku pengen kali ngobrol sama dia di depan kamera hahaha nah di belakang kamera agak-agak ah begitu makanya tapi tanya kabar dulu sadik tadi sadik apa kabar ku Erwin baik sehat ku Erwin ya gua udah lama banget gak naik angkot kayaknya SD, SMP deh terakhir oh iya? naik angkot gini ya lupa SD lu terakhir? SMP deh SMP SMP angkot masih sempet pernah kena palak ga lu? eehm kalo di apa? enggak, enggak pernah dipalak cuma pernah salah naik angkot salah naik angkot? kan sekolah gua swasta bang iya namanya Santa Maria sekolahnya oh oke nah ternyata ada satu angkot yang disewa oleh sekolah Sanawiyah jadi yuk Sanawiyah Sanawiyah nah gua dengernya Santa Maria Santa Maria itu gua masuk angkot udah rame murid murid nya ada yang pake copiah ada yang pake jilbor lalu lu bingung iya temen sekolah gua kayaknya enggak ada yang kayak gini bentukannya iyee bangnya Santamaria kan Sanawiyah deh irty rerun gua baru pas Writing ke pom je Astaviro naikin malu bunlagen keluarin panik China ada yang naik angkot juga ternyata ada adalang kok Ernest juga pernah ngomong sama gue juga naik angkot ya naik angkot juga gitu, sebelum naik daun mbak Erlen, kita langsung aja tanya daripada banyak bahasa-bahasa iya, bahasa-bahasa jadi, kan bikin show yang namanya plot twist iya kan, plot twist semua orang di Skenastera pasti tau makna dari plot twist itu iya kan gue nonton beberapa kali tapi lu di Youtube-Youtube juga udah banyak orang yang nanya bener pertanyaan pertama gue deh, yang saya santai dulu apa? tapi bener satu ini perasaan sudah terobati atau? oh udah, udah udah jauh terobati, hitungannya cepat juga bang Pras hitungan cepat ya? iya, karena kan kayak Bari kan sampe motoran ke Aceh iya, sampe ke Padang gitu ga nemu-nemu dia itu apa yang dicari ternyata hampir setahun dia sembuhnya nah gue hitungannya kayaknya 3-4 bulan, 4 bulanan mungkin itu ga sebabnya lu bisa cepat itu mungkin gara temen-temen juga ya? gara-gara temen-temen tiap hari tuh ga boleh ga dibiarin sendiri bener jadi diajak nongkrong sampe tengah malem jadi balik ke rumah tuh tinggal capeknya doang tinggal tidur oke tapi gue mau nanya lagi plot twist ini berarti banyak menceritakan tentang percintaan lu ya? iya, kurang lebih akan nah bukan percintaan juga wih bukan percintaan juga ya? ini sudah diambang jenjang baru kan? bener harusnya kan? harusnya oke harusnya kan udah bisa gini-gini harusnya wis wis ternyata masih kosok masih gosok masih ga ada sadi kita juga ga ada tuh iya sadi juga ga ada ya? kok ga ada? lebih kebosen sih bosan makan cincinnya bosan makan cincinnya terus dia langsung bilang ke gue oh gini rasanya baru sehari sadi terus gue bilang yah cemain setahun dah kalo ga tiba-tiba jari gue berat banget sebelah ini tapi kalo waktu awal-awal masalah itu kan ini kan yang kena masalah kan wapres gitu ya kan seterah kan temen-temen komika semua beter ada ga yang berani ngecengin waktu awal-awal kerja dia? yang deket-deket iya ga ngecengin yang gimana banget tapi di yang lebih ke ya ya kayak pernah gue bahas juga akan jadi materi juga sih sebenernya oke, besok kelaku iya kelakuan-kelakuan komik yang yang di kepala mereka kan cuma kelucuan-kelucuan apaan betul, 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 betul yang bisa keluar dari tragedi ini gitu iya tragedinya sudah waktunya juga sudah udah merekomedi siapa kan? sudah saatnya tiap hari kayak nomorong tuh ya elah emang sih baru bikin spesial show sukses acaranya eh nikahnya enggak gitu di wooo tapi sakit sih tapi cukup lama ya kejadian itu ya? udah berapa bulan ya? udah setahun? belum, belum, belum setahun jadi begini teman yang belum tau nih jadi ada sebuah kejadian dimana ko Erwin ini ee mau menikah gitu ya yaa terus tiba-tiba ada suatu tragedi yang menurut gue emang emang sudah dikasih Tuhan untuk dijadikan show ee bener seberat itu tragedinya iya dia ada sebuah seorang Valentino Rossi di Kosa Geret menikung Verwin ngapain Rossi di Kosa Geret itu pertanyaannya ngapain dia iya bukan menikung sih maksudnya ya gue gak tau ya intinya begitulah ada masalahnya iya ada masalah lah ya tapi di depan gue gue mikir lu jadi trauma enggak? pengen menikah ee ya kan belum belum ke arah sana lagi bang tapi trauma enggak pasti masih ada ketakutan ketakutan udah mikirin ke depannya anjing kalo gue nikah lagi takut gak ya gitu ya masih kayak anjing apalagi kalo misal udah tunangan segala macem pasti ada rasa takut itu bang udah kebayang rasa takutnya paham gue cuman yang kepikiran sama gue kan umur lu sudah berapa? 34 sekarang 34 iya kan kalo untuk ukuran cina itu cina itu telat atau gimana? atau gak ada ukuran? gak ada ukuran gak ada ukuran ya cuman dari gue nya emang ngerasa gue udah siap emang pengen nikah juga cuma emang belum waktunya aja oke tapi sudah mulai nyari-nyari gak lu? mulai ada lagi deket ada? aplikasi atau kalo aplikasi itu kan sebuah keputusasaan kan? hahaha tapi gue ada yang kenal dari aplikasi oh ada yang kenal? iya ada yang kenal oh sekarang lu lagi kumpul-kumpulin ini lah ya gak kumpul-kumpulin ini lah ya kayak kolektor perangko gue kan gak tau kan perasaan ada gimana ada yang lagi deket satu ada 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 nah ini kalo dulu kan yang hampir itu kan beda kan? bukan cina juga kan? bukan cina kalo ini? cina oh lu ada tersadar gitu ke? kayak gue kayaknya kayaknya gue harus sama si sesama nih gitu bukan tersadar juga ini ya karena kan dari dulu juga emang orang tua sih pengennya yaudah cina sama cina aja gitu intinya satu ras lah tujuannya sih biar gak ribet ke depannya kayak punya anak segala macem jelas gitu oh dari orang tua sempet nyuruh sadik berarti sadisau sama cina lah dan lu sempet mencoba untuk dengan pendirian lu iya terus ternyata tapi orang tua setuju gak awalnya sama? enggak makanya lama karena orang tua gak setuju oh gak rido nih orang tuanya iya sampe akhirnya hampir 5 tahun setuju ada kejadian itu makanya nyokap bilang tukang dengar kata mama wih digituin lu dengar kata gue gue udah nyumpahin tiap hari gak nyumpahin lo itu jangan sampai jadi tapi kan yang sebelumnya itu kan termasuk dek terbang atau masak yang stand up ya iya bener sirkelnya kan gitu-itu aja gitu bener kalau yang selanjutnya ada pelajaran gak atau sama-sama aja wih bagus sih bertanya iya 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 ada pelajaran gitu ya kita kan kadang begitu wah ketemu lagi kan lagi stand up lagi lucu-lucu ketawa-tawa-tawa tumbuh cinta biasanya begitu kan iya ada lagi gak perasaan lu begitu? eehh jika menemukan akan lebih hati-hati hati-hati aja sih sebenernya lebih hati-hati cuma gak yang ngebatesin banget gitu bang jadinya yaudah jalan aja jalan aja karena ngerasa kayak yaudah kayaknya emang udah kalau emang harusnya jodoh gua dia yaudah gak akan kemana juga mau gimana juga gak betul sekali pak permisi ya ih orang Cina itu iya bener kan? iya tapi kan belum tau dia kan gak tau di dalam angkot ada orang Cina juga siapa tau dia bilang hape bumi ngomongin Cina tiba-tiba kenceng banget kita mundur lagi ya kita tanya ya kita tanya kali ya oh bukan saya yang ngomong nih pak sesama bapak ada anak bapak gak pak yang cewek? butuh banget nih pak aduh menyenangkan loh ko Irwin ini maksudnya orangnya tenang sekali menurut gua sadi gak juga sampe kan sekarang menjabat sebagai wakil presiden iya 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 ternyata jabatan bukan jadi tameng juga tajam juga mulut masnya ya tapi pak Irwin lu dengan dengan apa ya namanya dengan seseorang yang membuat itu jadi masalah lu sudah berteman? hmm oh gimana pertanyaannya? hahaha dengan ini nih dengan hahaha hahaha udah lah maksudnya gak pernah kontekan juga setelah itu gak gak yang udah ngilang gitu aja aa pun yang siap tapi dia minta maaf ada ada oh sama berarti abang pres hahaha lu ada pertanyaan ke gua gak? dengan kasus lu itu ya adalah sangat banyak tentunya ya coba coba gak apa-apa gua seneng begini gak karena waktu kejadian itu kan gua tuh nahan banget bang pres biar gak rame karena gua nya juga risih kalo jadi kayak gini sebenernya gitu loh jadi rame kayak gini makanya nahan 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 nah cuma gak tau nih ada dari sisi gua udah nyoba nahan tapi tiba-tiba kok tersebar luas pertama kan gara-gara oki waktu itu gua yang nge-post stories nah trus dari dapet cerita denger-dengar oh di rumah bang pres ada keseruan-keseruan katanya hahaha oke gua bisa jawab gua bisa jawab sangat bisa jawab karena banyak saksinya ada rival fianza di saat itu kan oh iya bener dan juga sadik ya kan makanya kita undang rival fianza langsung pas waktunya pas kali waktunya pas kali waktunya kok ini nge siapa mas hahaha hahaha ini dia hahaha apaan aja ketawa tiba-tiba hahaha 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 habis ini haus habis ini hahaha hahaha tau feeling gua gak enak ya aja menurut temen-menurut gua temen-temen apa hahaha 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 apaan anjir apaan kasihan gak 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 kasihan lulu abis ini haus nih Pras abis ini haus abis ini haus abis ini haus ini aku melanjutkan yang tadi nih ya oke kalian kan belum ada tadi ya Erwin menanyakan pokoknya kasus itu belum besar terus ada keseruan-keseruan di rumahnya Pras iya waktu kejadian itu lagi medak aduh medak kejadian itu masih di dalam circle kecil percik-percikan ada percikan betul hahaha biasa biar klarifikasi semua mumpung depan kamera gak apa-apa karena gua gak tau karena kejadian itu kan gua mau ke lu juga sungkan sebenernya mau nanya-nanya ke lu langsung sungkan nah betul jadinya oh yaudah deh udah lebih mencoba untuk gak peduli aja nah cuma tetep berita tuh nyampe-nyampe tipis-tipis eh Pras juga ikut kena sangkut tautnya gitu oke bagus kalo ada gua sih tapi sebelum itu gua bilang dulu sama temen-temen gua akan bahas ini panjang yang dari sisi gua abis itu dari Yono dan lain-lain tapi jangan lupa nonton show dari plot twist dulu temen-temen nah disini beli tiketnya dimana? di loket.com 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 lagi gimana nih? nah ini sebuah tragedi yang akan gua ceritakan yang jadi show nih oke jadi memang aku juga, aku juga jadi pemantik sebenernya siapa membuat besar? pemantik sebenernya adalah Sadiqhaha Sadiqhaha yaaah 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 karena karena nih dari awal aku ikut tuh dari awal tuh nyatamu sama Bang Aji sama Kak Erwin dikumpulin semua anak kosdernya dikumpulin yaaah yaaah terus dari situ kesempatannya yaaah jangan sampe bocor kemana-mana yaaah yaaah karena itu kita jaga ya bener yaaah bener yaaah kita jaga kita yang ikut mandat Pak Presiden dan Presiden benerah mandat kok kita ga ada ngomong apa-apa nih tapi kok nyampe ke Depok benerah nyampe ke Matraman ke Kelembang ke Samarinda dari mana yaaah asal-masalnya karena tidak mungkin keluar dari mulut tuh gua alas dulu gua jahit-jahit dulu yaa biar bener yaaah yaaah gila lah gua bang tua kreasi ini kan punya buah yaaah di balik itu ada sosok yang besar yaaah yaaah di balik itu ada sosok yang besar yaaah gimana? yaaah betul betul kan gua udah bilang main gua ga kemana-mana cukup di Depok saja nah karena disitu banyak CCTV dapetlah info itu yaaah yaaah dari seseorang yaaah dari seseorang yang juga circle kita oooh anak stand up juga anak stand up juga oke oke dan dia bilang gitu dan gua kaget gua kaget dong setelah yang gua takut-takutkan terjadi berarti ada ada perdugaan sebelumnya dong? iyaa gua tuh ga ada duga sampai sejauh ini oh gitu? takutnya ada apa-apa di luar sana oke gitu ya yang gua takutkan kan juga ada personalnya betul gua juga cukup sayang dengan adik yang satu ini oke di saat itu ya karena kan dia juga jadi opener gua gua akuin gua seneng liat daya juangnya tapi gua tidak tau dengan daya pikatnya oke oh lu berarti yang dia menduga-duga makanya sudah ada apa ini cuman gua sangat shock dengan tragedinya pun selain banget gitu pun selain banget kayak sudah di film gua undang lah gua invite lah ini ke rumah karena permasalahannya adalah permasalahan daging yang paling cocok dalam sebuah acara obrolan adalah membuat grill daging juga wih makan maka makan maka dia ngebikin khusus undangan malam itu tiba-tiba ada bakar-bakar pras ya iya gala diner gala diner saya bikin langsung gala diner saya buat saya panggil Arif Alfiansah Yudha Keling dan Viko mamat rame ya rame sekali rame sekali ada Sadik ada siapa lagi Sadik ada siapa lagi Sadik Fouser ada gak? gak ada gak? ada ya ya sudah itu saja sekiranya terus dia datang dia tertunduk dan mengakui oh dia langsung ngomong iya dia mengakui emang itu terjadi cuma tidak separah itu ya nah itulah info yang saya dapat oke mungkin pertanyaan dari bung Erwin adalah kenapa info itu tersebar? ya memang saya menelpon Oki yang lain jadi sebagai sebagai sesama sesama Sumatra bener saya cairkan dulu netralkan dulu sebelum dia dapat dari orang lain oke tapi saya tidak pernah bilang memang jangan disebar tapi saya cuma bilang ke dia jangan bilang-bilang ke orang dulu tapi jangan disebar oke ini kan saya bilang jangan bilang-bilang bukan jangan diposting itu yang ditakutkan Erwin dari awal nah waktu waktu ngobrol semua itu jangan ada yang ngomong apalagi ke Oki udah tu-notes di awal udah di-notes jangan sampai ini pokoknya anak-anak gak apa-apa nih yang deket-deket gue jangan sampai ke Oki deh ah di telpon sesama Sumatra Prime aku pikir-pikir dulu wah yang tukang pukul siapa ya? oke dan juga saya saya juga mau jujur disini waktu itu ada Boris main ke kantor tua kreasi juga oke nah mungkin kondisinya memang namanya kita komunitas ya Pak ya iya jadi waktu itu sudah mulai banyak diam-diam oh iya habis udah banyak habis kosong kosong, diam tiba-tiba di mulut saya ini berkemam saja kayak hmm ada gue sebaru nih? dan itu yang ngebikin semua kayak pemicunya lu Bras yang paling besar Bras iya karena semua itu diem semua di era itu keling tau tapi diem ah pati kalian juga ada ngobrol gak ada gak ada gak ada Bras Ardith taruh anda nelfon aku Ardith dari siapa tau Ardith gak tau Ardith gak tau Ardith nelfon aku nanya kenapa yon bla 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 karena mandat skip lah dijahit mulut ada ngomong eh kenapa tiba-tiba kenapa tiba-tiba perciptanya konsumsi publik lanjut ke Boris yang tadi Boris Boris tuh pada diem ada gosip nih semua orang itu menyimpan semua yudha keling tiba-tiba tau nih tau weh semua tau yaudahlah ku jahit lah ceritanya biar bagus disitulah Ardith Alviansa sekarang kita nyerang Ardith ya anjay masa ngapain Ardith bener gara-gara lo juga nih berarti gak ada karena semua orang udah tau dulu kan itu kan aku baru denger gosip sekilas yang dimana belum sampai ke daging ini ya iya belum belum sampai ke daging kayaknya ya jadi denger berita ini dulu sampai ke Boris habis itu daging-daging dulu baru ke Oki gitu kalau aku menjahitnya iya pak ya biar enak nih jangan lupa nonton show dari enak enak mantap rezingnya mas makanya berat kan cerita ini teman-teman karena dari Oki itu telepon aku dia bilang kenapa nih gitu-gitu tiba setelah itu kenapa nih kenapa nih itu langsung ku telepon Erwin Oki udah tau nih makanya langsung aduh anjing nah bagaimana tangkapannya pak intinya saya saya cuma mengundang dia tidak ada yang seru-seru kok saya cuma sarankan kalau nggak ada yang seru-seru nggak mungkin Yono pulang dari situ langsung ke gue itu yang gue nggak tau ya yang pasti waktu itu tiba-tiba ada rival fiancé bilang gue uler oh Yono itu Yono tuh Yono uler katanya nah itu gue nggak tau tuh soal uler tuh ini Yono kita sarankan Yono ya nggak ini klarifikasi menjahit semua cerita ya karena aku juga kena disini awalnya kan kita diem kok ya kan karena kita masih ngejaga kasian siapa tau masih cari rezeki disini iya bener biar masih bisa cari rezeki disini tapi selama kita diem dia yang keluar-keluar ya itu setuju tuh itu faktai tuh ya kan dengan cerita yang baru ada yang dikurangin dan ditambahin betul dan mengfitnah abang kita betul dia bilang menggunakan powernya untuk menutup karirnya padahal justru Erwin yang menyelamatkan kenapa? kenapa mbak? kenapa dia? iya karena dia nggak pengen ini kesebar kemana-mana biar anak itu masih bisa berkarir di dunia ini betul karena kesepakatan pada waktu itu adalah tugasmu hanya-hanya diem ya diem ga usah ngapa-ngapain udah cukup ring satunya yang tau doang oke nah sekarang kan jelas omongan dari Erwin tolong jangan kemana-mana itu kan nggak ada nggak ada kesayangan nggak ada saya kayak ngga letter bukan dari aku bukan dari aku sumpah sumpah tanya prasegu nih ada orangnya di sini ada orangnya di sini ada orang Bukan dari aku ada orang Jetzt bukan dari aku nggak pernah nggak pernah keluarnya nossos nggak akan Tadi kan Bang Pras bahasanya pemanfik ya Tapi seakan-akan ini kan memancing emosi Saya nggak memanfik, saya mengabdi Bukan dari aku pokoknya Saya dapat kabar itu waktu lagi di tol Jakorawi Saya mau ke daerah Jakarta, detail itu Saya lagi diam-diam dengar-dengar ragu Ada informasi nih, kata dia Samping saya orang itu Si ini kemana dari segi ini Astaghfirullah Namatiku, wazel nih Apa anjir Itu dia lah Yang saya dapatkan Dan saya, bukan sebarkan Saya cuma ceritakan Oke, saya tidak menyebarkan Ya itu menyebarkan anjir Apa tujuannya Ada tujuan saya itu Itu dengan satu premis obrolannya itu Bisa jadi 2 jam dan kedekatan kita makin erat gitu Apa? Empat minggu Empat minggu Itu menyatukan semua komunitas ya Semua komunitas Pasti ada kepedulian gak? Iya Kalau aku emang peduli aku dengan anak ini awalnya Jujur Aku adalah orang yang menyayangkan Aduh sampe dikeluarin Kenapa anak ini gak jujur aja Terbuka Terus bilang ke depan publik Atau apalah gitu Impinya di circle kita dulu Iya Terita aku salah Aku pengakuan dosa Aku minta maaf Terus tiba-tiba ada yang mukul Tidak apa-apa Nggak, aku abis digituin Pasti clear bro Karena jantan banget caranya Iya Itu, ini kan karena Ya begitulah Tapi jujur ya Saya klarifikasi lagi Saya dengan anak itu Dan juga dengan anda Saya baik-baik saja Terus saya dipanggil ULAR Saya baik-baik saja Saya tidak mau banyak masalah Terakhir saya ketemu lagi kok Di sebuah kantor Oh iya Begitu Terus dia peluk saya Terus saya coliin daddy Gitu Udah nih lanjut ular nih Yono Oh iya Ntar lu, sebelum Yono lanjut Disain nonton juga dong show-nya Yono Betul Apa namanya tournya? Nah mas Terus saya namanya Show Yono Gourneo Tour 2023 Betul Disitu juga saya bahas Erwin Oh ada juga pembahasannya Ada Nah pasti ini bangun gua Ada waternya mau bawain gua Beli tiketnya dimana? Beli tiketnya di konser.co.id Wih Ada di 10 kota di Kalimantan 10 kota di Kalimantan Nah ini orang-orang yang terlibat juga teman-teman Betul Ya di dalam permasalahan ini Dan di materi Yono Juga ada cerita tentang Erwin Ada Buat menyatukan itu Iya karena Muzzle-puzzle nya Karena aku orang pertama yang tau ya ku ya? Benar Aku orang pertama yang tau Tanggisnya Erwin sama aku Terima kasih Tuan Su Yono teman-teman Iya Lanjut Yono silahkan Yang bagian mana nih ya kan? Bagian kular Bagian kular Bagian kular, oke Pas kita diem semuanya Terus menengah berita Si anak ini keluar-kelar Dengan menceritakan Erwin menggunakan powernya untuk Memaksa dia mengakui sesuatu Iya kan? Yang mana kita tau kejadiannya gak gitu Akhirnya nongkrong abis open mic sama anak-anak Stand up Indojaksel Iya kan? Ada kularifikasi nih Ya udah Aku klarifikasi aja Yang kalian tau apa? Ceritain Gini 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 tuh gimana tuh? Iya itu Yang Waktu nongkrong bareng Gitu lucu banget Dia bertiga Erwin, Arif sama Anak ini Iya Oh aku tau tuh cerita nongkrong bertiga Iya Karena Arif wasitnya rencar naga Oh Tapi gue cegak Nah Wasit pun sempet bilang sama saya Oh Itu saat itu saya mau pukul loh Hahaha Ada Coba Eh wasit Kok begitu? Iya bener Ada Ini cowoknya kan menengah Ya menengah ini Ntar kalo emak jangan dipukulin Gitu gitu Iya awal Tapi kalo misalnya mas Arya pukul Waktu itu mas Arya kalah sih Yang mana dia kan masuk dulu Yang mana dia masuk dulu Aduh Karena awalnya gini Kayak sumpahku Sumpahku Kawalnya gitu Demi Demi Ini nih kata-kata yang ku ingat adalah Logikanya gini Masa gua Gua apa Makan di tempat Eh Berang Berang Eh iya gitu kan Eh berang Gitu Gitu Makanya dari situ saya mencoba Apa nih yang beredar di luar Nah dapet lah cerita itu Ternyata dia tuh dipaksa untuk mengakui Padahal dia tidak mau Nah tidak mengakan Tapi dipaksa ngakuin Kuceritain dari awal nih kejadiannya Enggak Kalau nih versiku yang ada disitu Ceritain semua mereka Oh masuk akal yang ini ceritanya Gitu Oke Oke teman-teman sekarang sudah mulai jelas Disitulah terbetul Disitulah Ada cerita Dia main ke depok Terus abis dari depok Dia merasa Si Sora ini merasa bahwa lu ngebela dia Pras Iya Tapi di luar kenapa Eh Pras kok gitu Harus makan daging itu lu ngebela dia Ada saksinya Arif Elbius Ada saksinya Gimana Aku gimana posisiku disana disana itu Ya ngasih tau aja Emang ku support Eh bagus Sikat terus Ya ngasih tau Pas cuman dicium ku bilang gitu kan Aku emang ku bilang gitu Enggak Terus apa yang ku bilang Ya pokoknya ngasih saran terbaik buat dia lah Oh Saran terbaik ku apa waktu itu Dewasa lah Dewasa Dia dewasa udah akuin Kalau salah yaudah habis itu Hidup Diem-diem aja udah ngikut aja gitu Ya walaupun emang pas pulang sempat ku peluk Terus aku bilang Coba jujur deh sama Orang-orang yang terkait Apalagi orang-orang penting di Scena ini Nah Aku bilang gitu Nah terlepas dari situ Tiba-tiba aku jadi Piton deh Dari situ munculnya Ada satu narasumber yang bilang Itu Dia kecewa sama Pras Anak ini cerita sama anak satunya Nah Dia kecewa sama Pras Karena di awal kayak ngebela Tapi belakangan kok Kepala nyurusin Hati-hati sama dia Dia tuh ular Nah Terus aku sadar Oh ada ya ular gondrong gitu Ular gondrong Aku pulang Ular tekos Oh iya Aku cerita sama Sarip Mas Sarip Ada ular baru Itu ularnya Eh temenku Abis itu langsung kuat Segini Apa? Voice note Hei ular Hei Itu dia Gondrong mani Gondrong mani Apa nih bangsa Siapa nih Siapa nih Ngapain lu ngomong Ntar aja ada pembang info Ntar aja ada pembang info Jangan ngomong hari ini Sekarang Cepet ngomong gitu Begitulah kejadiannya P.R.Wid Nah gua tuh kadang ngerasa ga enak Bang Pras Karena ini kan awalnya kan masalah gua Intinya Cuma gua doang Tapi jadi nyebar kemana-mana Ya melibatkan lu segala macem Yang Ya bukan dari gua Tapi saya senang terlipat Karena sejarah Karena sejarah Karena sejarah menurut gua Yang pertama kali di stand up Indo Yang hubungan percintaannya jadi konsumsi bumi Iya betul Ets tapi kan jadi show Iya Jangan lupa tanggal berapa Akan tour dari November ke Desember Final Jakarta 17 Desember Katanya disitu di ending juga Kok Erwin mau ngelamar seseorang wanita ya Malah Beranen Siapa tau bisa 300 cowok sehari Guanya engga kuat Taken orangnya sama ya Benar-benar plot twist ini Oke tuh Jadi najer banget Iya kedepan-kedepan lah Kau Erwin Gimana dengan Karir mengganggu ga ini Karena mental lu kena gitu Atau gimana Iya mental sempet kena bang Cuma berapa bulan? Sekitar 4 bulanan udah lemain ketemu, anak kan ditemenin anak-anak terus sempet hiling-hiling juga nggak ke mana? sempet ke Purwokerto Purwokerto? Dinasosial Wira rumah Wira habis itu ya awal-awal, ya kayaknya H plus, batal nih H plus 3, H plus 4 gitu langsung Purwokerto niatnya buat ngenangin diri gitu cuma nggak bisa tenang juga ternyata tetep kepikiran ya? tetep kepikiran karena kan rumah sudah diambil sudah nyewa sudah nyewa sudah siap untuk sudah ngisi itu juga katanya kamar ya? kamar sudah diisi semua padahal sudah siap genjot ya ternyata siapa yang pakai kamar itu? saya sendiri wifi udah nama berdua oh iya? enggak enggak itu dia hati-hati pas urutnya doang tapi gak apa-apa lah, ke depan kan jadi banyak pelajaran yang kita ambil termasuk buat semua yang terlibat lah ya mungkin kejadiannya juga proses pembelajaran aja lah betul, apalagi untuk berkomunitasnya cuma modelnya gede ya belajar gue modelnya gede ya gede sekali ya, mempertaruhkan sebuah pernikahan waktu juga lama, anjir yoi kalau Yono, gimana ngeliatnya ke Irwin sekarang? aku sekarang lebih happy ngeliatnya daripada dulu karena dulu, waktu jaman itu ya sebelum rumput semua, aku udah standby setiap malem jam 2, jam 1, Yono gimana? standby ya yang menemanin banget ya? iya, yang menemanin Yono, bener kami pernah bang, di pinggir jalan nih, ada 2 orang cowok di pinggir jalan di Lausanne waktu itu ada orang Cina nangis di pinggir jalan lucu banget nggak, yang nangis gimana ya? tapi nangis kan? netes doang tapi kan nangis itu tapi netes doang, satu lalu itu udah oke, si netren, si netren dong oh iya, iya masa di pinggir jalan? di pinggir jalan gimana? ada di Indonesia itu ada Lausanne iya, iya Lausanne, jadi kami itu beli air sama beli roti jenis? modal curhat sampai subuh satu kata-kata yang teringin di kepala ku apa? kenapa gua ayo? nggak begitu ya? iya iya tapi nggak sambil nangis anjing iya iya di antara miliaran orang yaudah yaudah pun tidak sambil nangis itu lucu banget coba di bawah nggak pake nangisnya nggak pake nangis kenapa cuma gua yon eh, kenapa cuma gua yon di antara semua miliaran orang kenapa gua yon ya, sama aja kata-katanya itu loh itu kan kata-kata buat di film ya iya sumpah bang, waktu itu kan nggak enak momennya kan enak-enak udah menuk gitu bang lucu banget catatan hitam di dunia stand up bro son of jakbar anak-anak partinya jakbar ini bang iya iya ngacernya mindo jakbar setiap tahun dengan tahun bikin lu nggak dateng ya? dateng dateng dan musiknya anak-anak ini keras keras tuh SID segidok bener doi bengong kosong kosong tapi itu belum batal lagi menuju menuju lagi menuju langsung menghilang loh di hari itu langsung ngilang iya acara belum kelar langsung ngilang iya makanya gua bilang waktu gua nampil kayaknya lu nggak ada deh nggak ada iya nggak kayaknya ke Bali enggak ke Bandung Bandung-Bandung dia nyari lawson Bandung mau nanyisi nggak lawson juga anjing nyawa banget kirain yang mau nangisi setiap di lawson nggak disuasain agak awam ini iya tapi BTW sekarang nyarinya yang sesama jenis bro kok sesama jenis? sesama jenis sesama ini sesama ini sesama jenis sesama jenis sesama jenis aja dari situ karanya Erwin benci Jawa ya woi woi lumpuh lu udah nggak main ke Cos Drake lagi dia oh iya lu udah nggak pernah lagi ke situ ya? diareng 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 tapi ada asa sering dulu ada dulu kan sering karena ada kunjungan juga iya jadi kan waktu itu kan ada acara tipis-tipis berdendang betul Erwin jadi main bus iya acaranya Zawin Zawin Erwin main bus sama saya nih gimana nih kita latihan di Cos Drake ko ada kos-kosan lain nggak? bangun kos-kosan dulu jadi gokil ya maksudnya coeruin dengan perjalanannya yang gua mengira itu bakal ya dengan seseorang wanita itu bakal jadi tau iya dan bini gua juga seling ngobrol sama ya gitu-gitu kan iya bang kasian dia bang apa? kenapa dia siap? kenapa dia siap? kenapa? oh iya itu kan acaranya bang Panji tuh iya itu posisi Erwin udah nggak lagi berhubungan sama dia sama si cewek ini tapi orang-orang tau kalo abis foto tunangan iya tunangan mah udah lama cuma udah itu kan komo idemunoi itu berarti hamin 2 minggu nah jadi orang-orang itu belum pada tau kan udah ngomong eh gua tanggal segini nih kaya iya 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 itu. udah batal jadinya pelan-pelan melipir narikin hermana hehehe kan berhasil tau kan berhasil tau dan responnya kaget semua kaya abu anjing ada yang nangis gitu-gitu dan nggak mungkin bisa dikasih tau semua pada saat itu dong iya matanya jadi banyak komik eh Erwin! itu mana? penginjelaminве sangat banget ya iya kayak kan oh ni, liatnya pengen ketawa udah gunong ni malah klarifikasi bulan-belan eh bang soalnya kita nangis juga yaudah belum ke bulan-bulan yaudah, pokoknya sekarang juga sudah kalau ngasih si lagi dong, lagi dong, lagi dong mengerasa sorry 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 jadi temen-temen itulah dari cerita kau Erwin ya sudah banyak kejelasan dari permasalahannya Berarti betapa serunya dari show Plot Twist besok ya Amin Sekali lagi pak, tanggal berapa pak? Eee... Tanggal 4 di Makassar, 11 di Surabaya, 18 Jogja, 25 Bandung, 2 Desember Bali Ini tour ya? Tour 17 Desember finalnya di Jakarta, tiket sisa dikit yang di Jakarta di loket.com Seren Saksikan Kau Arwin juga katanya mau stand up di Samarina kan ko? Oh iya bener Dia acara apa? Dia acara apa? Dia acara apa? Openernya Yono Oh yang di Samarina? Yang di Samarina Oh iya jangan lupa juga saksikan show dari Yono So Yono So Yono Ya ada Ebel, Erwin, Nove, Ardit, Gamayal, dan Erwin Karena tour gua nggak mampir Kalimantan Jadinya akan ngebawain sedikit materi Plot Twist jadi openernya nih Heee... Terima kasih Gua show keren Arim kapan show? Heee... Enggak, gua masih penasaran dia nih kapan show-nya Terima kasih Terima kasih teman-teman semuanya sudah nonton Terima kasih teman-teman saksikan